Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? Are you okay today? Alhamdulillah Oke students, let's open our class by reciting basmala together Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah teman-teman, kita masih berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh Tetap semangat ya, Alhamdulillah Kita masih memasuki tema 8 Kita akan mempajari tentang gambar 3 dimensi Yuk teman-teman, untuk lebih jelasnya Kita simak pembelajaran berikut ini Tujuan pembelajaran pada hari ini 1. Siswa dapat menjelaskan gambar 3 dimensi 2. Siswa dapat membuat gambar 3 dimensi Taukah teman-teman apa itu karya seni 3 dimensi? Ya benar Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi Oleh karena itu, karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda Baik depan, atas, bawah, maupun belakang Patung merupakan salah satu contoh karya seni 3 dimensi Berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi 1. Benda bebas Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume Contohnya, bebatuan, buah-buahan, dan pohon 2. Benda berbentuk kubus Benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok Contohnya, kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air 3. Benda berbentuk tabung Benda yang memiliki tabung Contohnya, gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga 4. Benda berbentuk bola Benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah Contohnya, bola sepak, bola bekel, dan kelereng 5. Benda berbentuk limas Benda yang memiliki alas berbentuk segitiga Segi empat, atau segi lima, dan bidang sisi tegaknya memiliki bentuk segitiga Contohnya, piramida dan kemasan makanan Teman-teman dapat membuat gambar 3 dimensi dengan menggunakan pensil Untuk membuat gambar menjadi tampak nyata, dapat menggunakan teknik-teknik berikut 1. Teknik arsir Adalah teknik yang paling umum digunakan Kita membuat garis arsiran secara berulang Sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang atau gradasi Kita dapat menggunakan pensil Pensil warna, crayon, spidol, ataupun tinta 2. Teknik dusel atau gosok Teknik ini membutuhkan bantuan kapas atau jari-jari kita Teknik dusel paling mudah dilakukan saat menggunakan pensil atau crayon Teman-teman, ini adalah contoh gambar 3 dimensi dengan berbagai macam bentuk bendanya Bisa diamati ya Berikut tahapan dalam membuat gambar 3 dimensi Ini adalah gambar 3 dimensi yaitu piring dan cangkir Langkah-langkahnya adalah 1. Gambarlah bentuk silinder dan oval 2. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna Nah teman-teman, setelah ini kalian bisa mencoba membuat gambar 3 dimensi di rumah ya Dengan tahapan atau langkah-langkah yang tadi ibu telah jelaskan Demikian tadi video pembelajaran tentang gambar 3 dimensi Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman ya Oke students, let's close our lesson by reciting hamdallah together Alhamdulillahirrobbilalamin And I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!